Wanita mesum yang telah melajang selama 30 tahun ini sedang membuka kancing celananya. Lalu melepas celananya dan duduk di pangkuan pria ini. Abaikan dia yang mencoba melawan. Dia bertekad untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, betapa dia membencinya hingga begitu kejam. Melinda adalah seorang perawan yang berusia 40 tahun. Pekerjaannya sehari-hari adalah membersihkan toilet. Setelah bekerja, dia biasanya memiliki hobi. Pergi ke mesin kopi. Dan membakar jari tengahnya. Lalu bersembunyi di dalam toilet. Nyalakan telepon dan lihat foto-foto pria-pria tampan yang diam-diam dia ambil gambarnya. Lihat jarinya. Mungkin semua orang tahu apa yang telah dia lakukan. Mirinda juga orang yang sangat higienis. Setelah selesai, dia mencuci tangannya. Keluar dia melihat rekan kerjanya Sheila. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya untuk berlatih. Dia langsung mengikuti. Tapi adegan ini ditangkap oleh Sheila dan dijadikan lelucon. Mesum seperti kamu. Para pengemudi bahkan tidak mau kamu. Pada saat ini, seorang pria yang selalu diam-diam mencintai Sheila muncul. Dia membawa sol sepatu datang. Dia ingin menggunakan ini untuk menyenangkan Sheila. Tapi dia langsung membuangnya. Seekor kodok kudis sepertimu juga ingin makan daging angsa. Orang tua itu, setelah mendengarkannya, patah hati dan pergi. Melinda segera mengejar lelaki tua itu. Mengatakan bahwa sol sepatu sangat cocok untuknya. Tapi lelaki tua ini menghela nafas dan tidak peduli. Pada saat ini seorang pencuri membawa pistol. Ketika Melinda melihat seorang pria tampan, matanya langsung bersinar cerah. Dia langsung memasang wajah ramah. Billy berpikir mengapa di dunia ini bisa ada gadis jelek seperti itu. Dia baru saja akan mengeluarkan senjatanya. Tiba-tiba ada mobil polisi yang lewat. Dia tidak punya pilihan selain untuk sementara masuk ke dalam toko dan mencari kesempatan lain nanti. Polisi tampan turun dari mobil. Ini membuat hati Melinda berdebar-debar. Dia adalah polisi yang dia rindukan siang dan malam. Melinda mengeluarkan ponselnya dan memotretnya. Tapi hal ini ditemukan oleh Sheila. Melinda sangat takut sehingga dia menjatuhkan teleponnya. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja memotret dirinya sendiri tadi. Polisi ini tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi dia tetap dekat dengannya untuk menghiburnya. Pada saat ini, dia menerima panggilan telepon untuk melaporkan kejahatan. Bergegas pergi. Tapi Sheila memutuskan untuk menyelidiki sampai akhir. Dia mendekat dan meraih telepon. Lihat foto-foto yang Melinda ambil. Sheila merasa sangat menjijikan. Dia juga mengatakan penghinaan kepada Melinda. Tidak terkejut pada usia ini tetapi masih tidak ada yang mau mencintaimu. Melinda mengasihani dirinya sendiri dan mengeluh kepada Tuhan. Mengapa begitu tidak adil baginya? Setelah menyesuaikan emosi dan suasana hatinya. Menemukan pria tadi. Keluarkan pistol untuk merampok uang. Tapi Sheila tidak mau mengeluarkan uangnya. Melinda adalah kebalikannya. Dia segera mengambil ransel. Pergi ke berangkas. Dan masukkan semuanya ke dalam ransel. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke cermin. Gadis membuka kancing bajunya dan membuka kerahnya. Dan pada saat ini, ada dua pelanggan pergi ke supermarket. Sheila segera menulis catatan meminta bantuan. Tapi Melinda merebutnya. Lalu dia mengubahnya kembali menjadi pernyataan yang sangat pintar. Dia ingin melarikan diri dengan perampok. Dia juga kaget. Kamu terlihat seperti ini. Kamu bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatuku. Lalu dia meraih ranselnya. Tapi sekarang pencuri itu telah berbalik dan pergi. Sheila memarahinya karena tidak berguna dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu dapat memanggilku buruk tetapi jangan katakan aku tidak berguna. Dia berbalik untuk meraih Sheila. Sekarang dia bertekad untuk menunjukkan kekuatannya. Orang ini gila. Dia memegang teko kopi yang baru direbus. Menuangkannya ke tangannya tanpa ragu-ragu. Sesuatu yang lebih gila masih menunggu. Hanya melihatnya mengisi ulang teko kopi. Lalu pergi ke kamar kecil dan menuangkan botol air panas itu ke muka pencuri. Kemudian mengambil alat pemadam api dan memukul kepalanya dengan keras. Tapi barusan si pencuri menarik pelatuknya. Sheila tidak beruntung telah ditembak mati. Melinda bergegas membersihkan TKP. Gunakan bungkus untuk menutupi tubuh Sheila. Setelah pencuri bangun. Dia menemukan dirinya terikat di kursi. Melinda bertanya padanya. Barusan mengapa tidak membawanya pergi bersama. Pencuri itu berteriak. Bahkan jika hanya ada satu gadis yang tersisa di dunia ini. Dia juga tidak pernah memperhatikannya. Hati Melinda sakit mendengar ini. Dia melihat tangan yang telah melajang selama 40 tahun. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada pencuri ini. Pertama dia memberinya minum pil yang tidak diketahui asalnya. Awalnya pencuri mengira itu adalah obat penghilang rasa sakit. Tapi tidak lama kemudian. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berkeringat. Melinda segera menggunakan lakban untuk menutup mata dan mulutnya. Kemudian membuka ikat pinggangnya sendiri. Mengabaikan pencuri ini yang memprotes dengan keras. Dia sedang bersiap untuk memperkosa tubuhnya. Tapi pencuri ini lebih baik mati daripada setuju. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang tetapi secara tidak sengaja kepalanya terbentur kabinet. Dan pingsan di tempat. Dia kemudian mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke kepala pencuri itu. Lihat dia tidak lagi bereaksi. Dia mengembalikan pistolnya dan masuk ke dalam sakunya. Melinda sendiri merasa gagal. Memutuskan mengeluarkan pistol untuk bunuh diri. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang untuk menambahkan bahan bakar ke api. Faktanya, kau terlihat sangat jelek. Sekarang kamu masih berdiri di sini menangis. Pada saat ini pacar Sheila datang. Melinda bilang dia tidak ada di sini. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon kekasihnya. Tapi ponselnya ada di bawah rak. Dia naik pitam. Tanya Melinda kemana pacarnya pergi. Melinda sudah mulai berbohong. Dia mengatakan bahwa Sheila masuk ke dalam mobil seorang lelaki tua yang kaya. Mendengarnya mengatakan itu, dia segera berlari keluar dan mengejar. Sementara Melinda sibuk di belakang sekarang. Dia sedang mencari tempat yang cocok untuk mempersiapkan kremasi jasad. Ketika dia bersiap untuk menggali tanah. Tiba-tiba, sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor memasuki supermarket. Mereka ingin membeli beberapa barang. Melinda takut semuanya akan terungkap. Dia segera mengeluarkan pistolnya. Tetapi orang-orang ini tidak mudah diganggu. Mereka juga mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Melinda. Pemimpin melihat ada kamera di dekatnya. Jadi tidak ingin membuat masalah besar lagi. Jadi dia menyuruh juniornya untuk berbalik dan pergi. Dan kata-katanya barusan sama seperti ketika dia mengingatkan Melinda. Dia bergegas ke konter dan mematikan semua sistem pengawasan. Dan langkah selanjutnya. Menunjukkan kepada Anda betapa bodohnya itu. Ada orang gila di pom bensin. Dia merokok. Sambil mengisi tangki bensin. Terkadang dia akan terkejut melihat sekeliling. Menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Dia tidak ragu-ragu untuk membawa dua kaleng penuh bensin ke dalam toko. Sekaleng bensin dituangkan ke mayat di gudang. Sisanya dituangkan di setiap sudut supermarket. Sudah selesai. Dia memakai ransel yang berat uang. Bersiap untuk membakar semua jejak. Tapi tepat saat dia akan menyalakan api. Lampu di supermarket tiba-tiba mati. Dia bergegas ke pintu. Gunakan kunci untuk membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Ternyata pencurinya sudah kabur. Melinda segera menggunakan korek api untuk mengancamnya. Tapi pada saat ini. Pacar Sheila tiba-tiba kembali. Pencuri melarikan diri melalui pintu belakang. Dia mengatakan kepadanya bahwa Melinda menculik dan bahkan meminta untuk memperkosanya. Sheila juga meninggal karena dia menggunakan pistol untuk menembaknya. Dia sangat marah dan betanya pada Melinda. Apakah kau benar-benar membunuh Sheila? Dia buru-buru menjelaskan bahwa itu bukan dia. Kali ini pencuri mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya dari belakang. Lalu pompa bensin ke mulutnya. Segera orang itu kehilangan kemampuannya untuk melawan. Melinda buru-buru menelpon polisi. Tepat setelah itu pencuri memecahkan pintu kaca. Dia perlahan masuk. Melinda melemparkan sekantong uang untuknya. Tapi dia tidak mau memaafkannya. Dia mengatakan bahwa Mirinda membuatnya membunuh orang secara tidak sengaja, menghancurkan segalanya. Yang lebih tak termaafkan adalah. Dia adalah seorang pria tetapi diperkosa oleh Melinda. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Mimpi buruk ini sulit untuk dihilangkan. Melinda mengatakan dia telah hidup selama 30 tahun tetapi tidak pernah jatuh cinta. Dia hanya keinginan untuk memiliki seorang pria. Adapun pemerkosaan itu, dia sudah tahu bahwa ia salah. Tapi pencuri ini tidak berniat memaafkannya. Dia menarik pelatuknya. Pistol ini langsung terbakar. Api menyebar ke setiap sudut supermarket. Pencuri itu dibakar hidup-hidup sambil berteriak keras. Dan dia dikirim ke neraka seperti itu. Melinda dengan cepat mengeluarkan alat pemadam api. Dia dengan panik menyemprotkan ke seluruh tubuhnya. Akhirnya berhasil lolos dari lautan api. Kakinya terbakar sampai merah menyala. Polisi yang diam-diam dia cintai bergegas datang. Melinda bilang dia ingin meninggalkan negeri yang menyakitkan ini. Dia ingin pergi ke negara lain untuk mencari pacar. Polisi ini segera mengaku padanya. Ternyata dia diam-diam selalu jatuh cinta pada Melinda. Jadi niat untuk pergi ke negara lain untuk mencari pacar juga terputus. Akhir yang benar-benar konyol. Terima kasih telah menonton ya.